Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan unit komentar magelang stasiun laptop dan pc desktop bagus semula berkelas mantap salam informasi teknologi oke teman teman ya di hadapan anda bisa dilihat ini adalah produk dari asus ya dan sebelumnya kita menguji di performer dengan teknologi prosesor H sekarang kita akan menguji dengan seri yang di bawahnya namun ini kategori bisa dikatakan untuk harganya kalau misalkan setaranya itu kok hampir setara dengan seri Tooth Gaming untuk yang harga barunya di 10 jutaan ya kalau waktu itu seri ini di kisaran 11 jutaan kurang lebih ya dan ini akan kita uji untuk hasil kinerjanya ya sebelumnya kita pernah menguji dengan performer yang sama dan yang berbeda adalah di VGA saja itu di seri atau di produk dari Acer ya teman teman dengan prosesor Intel Core i5 Galaxy 10 dan sekarang kita akan uji lagi dan waktu itu di seri Acer dengan Intel Core i5 Galaxy 10 itu yang baru kita pernah unboxing itu VGA nya menggunakan MX kalau tidak salah versi 250 atau 230 ya teman teman ya yang versi sekarang VGA nya di atasnya ya nanti kita akan uji hasilnya di Cinebank R15 atau untuk kemampuan prosesornya dan kita akan uji kemampuan VGA nya ya di MX dengan Nvidia MX 330 ya nanti seperti apa hasilnya sambut saja produk ini adalah diperuntukkan untuk teman teman yang suka atau mungkin kuliah atau belajar atau bekerja di bidang multimedia grafis atau arsitek dan rancang bangun dan kelas ini adalah kelas mid-end ya dan cocok juga digunakan untuk game online dan game offline dan nanti kita akan lihat untuk hasilnya untuk penggunaan gamenya jadi kalau laptop yang seperti ini jangan buat gojolokan kalau untuk nge-game ya karena juga seri ini lebih ke grafis ya teman teman oke ini spesifikasinya adalah seperti berikut dimana prosesor ini adalah menggunakan Intel Core i5 Galaxy ke-10 it select yaitu dia di Intel Core i5-1035G1 dia dari 1.00 GHz sampai ke 3.6 GHz dia adalah menggunakan 4 core prosesor 8Hz dan nanti kita akan lihat ya teman teman yang di hasil Cinebank R15 disini adalah TDP nya dari 15W sampai ke 25W dari 15 sampai ke 25W dan untuk performa VGA yang ada di prosesor ini adalah dia menggunakan Intel UHD grafik generasi ke-10 disini dipercetai dengan dual VGA yang nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya dimana yang sekarang setelah prosesor ini mengacu ke RAM disini adalah RAM nya menggunakan 8 GB DDR4 dan bisa di-appledable kemudian untuk VGA nya disini disamping tadi terdapat VGA IGP dengan Intel UHD ini adalah VGA keduanya yaitu dia adalah dipersenyatai dengan Nvidia MX 332 GB DDR5 nanti kita akan uji hasilnya seperti apa ya teman teman dan laptop ini adalah produknya adalah backlight jadi ini warnanya agak putih kebirbiruan ya standar untuk laptop slim ya teman teman dan produk ini merupakan produk slim ya di seri Asus Vibobook dengan X415 GP dan LED disini adalah LED 14 in dengan teknologi IPS Full HD dan kemudian produk ini adalah dibekali dengan WPM nanti kita akan uji hasilnya seperti apa penasaran ya teman teman nanti hasilnya seperti apa apakah lumayan yang seri ini karena yang seri Asus A416 J yang Core 3 itu halus ya tapi yang seri ini bagaimana nanti kita lihat hasilnya terus yang selanjutnya produk ini dibekali untuk konektivitasnya ada Wifi 5 terus ada bluetooth jadi buat teman teman yang suka transfer data pakai bluetooth bisa lewat laptop ini ya teman teman terus kita masuk ke di sebelah kanan ya untuk konektivitas di sebelah kanan mari kita lihat untuk konektivitas di sebelah kanan disini ada pengunci yaitu ada lock teman teman buat teman teman misalnya kalau mau dijual lagi atau mungkin ke kantor bisa dibelikan pengunci laptop ya supaya laptopnya awan ya supaya laptopnya aman tentunya terus yang kedua yang selanjutnya itu disitu sampingnya ada USB ya jumlahnya 2 terus yang selanjutnya juga disitu ada audio jack terus yang selanjutnya juga ada slot micro SD jadi buat teman teman kalau suka foto-foto yang micro SD nya bisa dimasukkan ke situ gak usah pakai yang MMC cut ya itu sudah ada tempatnya disitu ya teman teman terus untuk sebelah kiri itu bisa lihat di sebelah kiri ada tempat untuk chapter nya dan untuk yang selanjutnya disana ada ventilasi kipas ya pembuangan udara lewat situ ya kipas terus selanjutnya juga ada HDMI jumlahnya 1 dan selanjutnya juga ada 1 USB jadi kalau di total jumlah USB disini kanan kiri jumlahnya ada 3 jadi gak begitu ganggu ya seandainya teman teman pengen memasukkan modem yang satu untuk setik nah terus yang satu mungkin untuk printer nah ini cukup banyak menurut saya versi ini versi keren untuk konektivitas luarnya teman teman untuk engselnya disini kalau ditekuk itu adalah kisaran 178 derajat 178 derajat jadi tidak bisa kayak 190 yang ini bisa lihat nanti hasilnya dan modalnya adalah framenya tipis ya teman teman mungkin sesuai dengan desain yang sekarang kita mungkin agak telat untuk vlog tapi buat teman teman misalnya dulu belum pesampaian beli baru nah ini ada produk yang dijual di harga 6 jutaan dan masih garansi sampai Agustus dan saya analisa adalah performanya tidak jauh dengan yang baru ya teman teman bisa membandingkan dengan produk lainnya yang ada di koleksi kita juga oke untuk berat laptop ini ini cukup lumayan ringan cocok untuk anak teknisi pil atau arsitek yang suka laptop tipis adalah kisaran kurang lebih 1,6 kilogram terus untuk charger disini adalah dia outputnya sekitar 19V yaitu di 3,42 ampere 19V 3,42 ampere jadi nanti kalau dimaksimalkan ini pengaruh banget ya kalau charger nya original biasanya lebih ke pengamuan performa nya dan penasaran dengan hasilnya teman-teman tonton ya oke untuk sekarang dimensi atau ukuran produknya yaitu di lebar panjang dan tebal nya disini ada untuk lebarnya adalah 32,54 cm dan untuk panjang nya 21,6 cm dan untuk tebal nya 1,9 cm jadi bisa dikatakan produk ini merupakan produk slim namun bisa diandalkan di grafis media dan game nah penasaran untuk hasilnya simak dari pengujian kita oke untuk baterai disini adalah 37 WHRC teman-teman dan kalau estimasi mungkin sekarang ini kurang lebih adalah 3,5 sampai 4 jaman tergantung kematian tentunya oke simak saja di pengujian produknya semoga yang kita sajikan bermanfaat dan tunggu untuk pertemuan berikutnya tidak kalah hebatnya kita sudah sajikan ASUS ROG tentunya yang harga di 20 jutaan ya tonton di channel kita unit komputer magelang stasiun laptop dan pc desktop bagus merah gelas mantap salam informasi teknologi oke kita persiapkan ini ASUS S415 JP nah ini kita start Windows 11 dapat berapa detik untuk proses membukanya start nya oke selesai kita lihatkan ada hp oh mendapat 10 detik 10 detik lebih 57 ya teman teman sekarang yang lainnya ini adalah keyboard backlight produk ini adalah lag new bisa dikatakan fisik adalah 99% 98% selanjutnya kita lihat kemampuan dari storage SSD ini adalah kemampuan baca dan tulis yang baris pertama adalah di 1830.49 dan yang sebelahnya di webnya kemampuan untuk menulisnya adalah 967.39 untuk SSD NVMe 512 dan untuk baris yang kedua di 1864.85 dan selanjutnya adalah 992.89 itu hasil dari kemampuan kinerjanya terus kita akan menguji di kemampuan prosesornya Cinebank R15 setelah tadi kita menguji dari kemampuan performa storage SSD dan kemampuan awal tadi secara loading minus 11 sekarang kita ke urutan yang selanjutnya ini adalah menguji dari performa Intel Core i5 ke i10 dan pernah kita uji bahwa seri i5 ke i10 yang ada di acer itu ternyata kalau di uji dengan i5 ke i8 bagusan i5 gerasi ke-8 kita pernah menguji versi yang di asus a442 ur apakah ini masih sama dengan versi acer untuk prosesor acer ini kita sudah setting semua di base performa itu bisa dilihat 100% semua dan gHz jadi 2,0 gHz maksimal ya teman-teman apakah memang ini masih nilainya sama masih di bawah di Intel Core i5 gerasi ke-8 ya di 8250 jadi kita tuh disini tuh tujuannya adalah disamping menguji yang jelas buat pengalaman kita ya kita kalau produk yang kita uji itu real ya berdasarkan data dan fakta jadi apa yang kita komunikasi yang kasih konsumen semoga bermanfaat ya masih sama atau tidak push ternyata di 400an ya 479 ya ini kita akan uji yang versi kedua lagi dan kalau dikomparasikan dengan Intel Core i5 gerasi 8 ternyata versi gen 10 itu untuk renderingnya kurang kenceng nah ini gak tahu untuk alasannya atau mungkin buat versi youtuber-youtuber lain ada yang bisa overclock atau bagaimana yang jelas ini kita ambil standarnya tapi disini sudah turbo boss ya sudah maksimal tadi di 100% dia gak sampai 500 kalau di versi yang i5 gerasi 8 8250 itu yang kita pernah render di asus a4 2 dia malah tinggi ya di prosesornya dia itu sampai ke 600an sayangnya untuk modelnya memang bezelnya gak tipis versi yang 8250 yang versi yang kita uji dan dalam hal marketing sekarang yang dicara itu rata-rata yang selim bezel tipis jadi kalau mungkin versi lama dibilang jadul tapi menurut saya juga seperti itu kesenangan fakta ini untuk versi i5 gen 10 ini kalau di uji prosesnya tetap masih tangguhan yang intel core 5 gerasi ke 8 dan itu pun yang kita uji tahun-tahunan ya teman-teman ya itu di tahun 2018 itu kayaknya versi yang itu yang bagus tapi mungkin ada yang lain lagi bisa teman-teman dilihat di channel yang lainnya ya sekarang ngeri meningkat ya untuk render yang kedua ini mendapat 496 cb jadi ada peningkatan performa coba kita lihat untuk render ketiga kalinya dan ini masih di bawah 500 ya versi render 1 baik render 1 render 2 dan untuk render yang ketiga kalinya pengujian ini penting ya karena untuk menjadi sebuah barometer atau ukuran ukuran dalam penilaian apa ya penilaian produk ya teman-teman ya jadi kadang-kadang ada yang bilang pasti generasi yang terbaru terbaru itu lebih baik ini susuran aja kalau untuk render tetap masih unggul di generasi ke-8 teman-teman untuk yang ke-11 tunggu saja apakah lebih baik dan yang untuk yang sekarang ini sudah berkeliaran generasi ke-13 raptor lag namun kita belum mengujinya dan semoga saja ke- depannya kita akan menguji teman-teman dan ini untuk render yang ketiga kalinya kita lihat hasilnya masih di 499 sekarang dinaik lagi 479 cb teman-teman ya itu bisa dilihat di 479 cb dan selanjutnya kita akan menguji dari kinerja VGA dapat berapa apa nanti dapat berapa fps untuk Cinepeng n15 ini adalah di VGA dengan NVIDIA MX 110 NVIDIA MX NVIDIA MX dengan 330 ya ini NVIDIA MX dengan 330 kita uji disini ini yang lainnya mungkin sudah update ke 23 Cinepeng 23 Cinepeng 20 namun kita masih setia pada caranya sama ini cuma sebagai dasar untuk membandingkan ada juga yang lainnya dulu pernah kita menguji yang render banyak itu ya yang ada apa itu yang baik dari prosesor baik dari 3D Mac fresh track nya yang kita uji disini adalah sederhana saja untuk pembanding namun ini sudah mewakili nanti performanya kita uji di game ini pengujian awal nanti kita lihat untuk hasil baik game online dan game offline yang tiga kali yang terakhir di open game ternyata dia mendapat 71.11 FS ini tinggi untuk nvidia mx332 giga dan CPU yang terakhir itu mendapat 479 tadi yang kedua kalinya itu lebih tinggi sekarang menurun lagi seperti awalnya itu itu gelasan selanjutnya kita tes webcam ya teman teman ini ada pembuka penutupnya tekan F10 ya kita lihat untuk hasil dari videonya sebelum nanti masuk ke game ya game wuh sekilas itu kayaknya ada delay teman teman kita jadi teringat yang seri asus Intel Core 310 A416J kalau dibandingkan sama dia untuk webcam itu bagus versi itu teman teman kalau disini itu ada delay dan ini juga PR buat asus harusnya memperhatikan disamping dari performa webcam juga diperhatikan yang kita temukan seri itu yang A416J itu keren webcamenya dan yang seri PR1100 juga cerih banget untuk versi yang ini kurang ini kurang ini mungkin kelemahan dari webcam ini ada delay ini agak terdok terdok karena kita juga kurang tim ini yang kerja sebagian ada yang tidak masuk agak telat ya nah ini adalah fakta real dari asus wibukuk S415JP yang selanjutnya kita persiapkan game nah itu sudah banyak misalnya ada game online game offline yang kita uji ini ke battlefield 4 dulu ya teman-teman kita akan menguji performa grafisnya ya setelah tadi di S415JP mendapat 71 ya untuk fps nya coba kita uji di ini tes ini di resolusi full HD nah nanti hasilnya seperti apa ya teman-teman yang di battlefield 4 dan nanti karena ini VGA emek ya jadi kita mengujinya nanti ke otomatis saja nanti hasilnya seperti apa disini RAM nya kita ingatkan kembali RAM nya disana 8GB dan storage SSD NVMe 512GB kita lihat nanti kita sering kali mungkin bosan mau lihat game yang diuji ini 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 ya emang kelasnya seperti ini teman-teman mungkin atau teman-teman mau request game yang lainnya untuk diujikan di apa atau mungkin yang lagi terlaris bisa kasih link ke saya juga melalui WA juga bisa atau settingan yang ada di full screen teman-teman ya di otomatis settingannya dikasih link kebisanya uji coba dengan laptop laptop yang kita review ini juga cukup kuat seperti game game kelas kalau sudah juga masuk disini di versi laptop ini teman-teman ini kita cari tahu hasil dari MX ini dan yang yang pasti NVIDIA itu memang keren banget untuk ngegame warnanya itu real realistis ya ini di oh itu FS nya tadi sampai ke 70 72 75 ini di otomatis ternyata dia bagus banget untuk RAM nya dia di 5,4 dan untuk CPU nya dia 84 85 derajat celcius itu tidak begitu panas dan pemakaiannya adalah kurang lebih 10 sampai 20 yaitu bisa lihat 11 9 10 persen ini untuk pergerakannya itu bisa dilihat ya teman-teman yang untuk tidak begitu panas dan untuk GPU nya dia di 90 derajat celcius orang pakai ngoyo jadi masih aman jadi kalau khawatir teman-teman kasih kipas di bawah cooling pad yang di bawah nya tidak kita hidupkan kasih itu penting dan kita ingatkan kembali kalau mau cari cooling pad yang bawah kasih adapter sendiri jangan dimasukkan di laptop nya untuk USB nya adapter nya bisa pakai HP karena memang untuk mengamankan dari baterai tersebut emang-emang tipe segitulanan pakai cooling pad sudah tenogone game gede tambah cooling pad nah itu tambah gede menek nah itu lebih baik kasih adapter sendiri itu tinggi ya fps nya stabil hampir bisa dikatakan kurang lebih 70 fps dan ini menurut saya nyaman banget ya kalau mau ke hack mesti ini turun ini kita uji di settingan yang bawaan dari rekomendasi laptop ini ya yang direkomendasikan dia ada otomatis jadi kalau ngejar hack kan ini bisa tapi biasanya efeknya turun dicoba sendiri setelah teman-teman memiliki atau mungkin barangkali teman-teman punya laptop ini belum diinstall game coba sendiri aja diinstall gaming lainnya ini sama ya dan untuk ramnya juga tersebut 5,7 jadi kalau menggunakan ram 43 bagaimana mesti kurang itu sekarang standarisasinya seperti itu ya teman-teman ya sekarang turun ada ngebat itu di 9 fps khusus agak delay agak delay agak delay atau ini ada apa ini biasanya seperti ini kalau online itu virus atau apa itu biasanya ada yang ganggu di di google chrome itu jadi seperti ini pastikan dimatikan internet dan kalau bisa laptopnya dalam keadaan dingin jangan kesel panas sebuah game karena ini memang stilisnya kan kelas menengah bukan kelas high performa kalau mau cari yang high performa mestinya beda kelas lebih baik lagi nah itu seperti itu hasilnya sekarang di 6GB itu bisa dilihat di 45 47 menurun fs jadi tidak stabil tidak butuh stabil ya tapi cukup lumayan jadi point blank juga ini masuk seperti game online di laptop ini bisa belajar dan bermain jadi kalau teman-teman mau cari game setidaknya cari yang model ada warna hijaunya di sebelah E5 itu kalau misalnya tidak ada teman-teman jangan memaksakan untuk main game atau setidaknya pakai IGP yang ada di Radeon grafis ada di region 5 itu juga bisa untuk main game namun kalau saya lihat kalau di bedanya itu di grafis yang ada di Radeon IGP itu kontras kalau ini ke gawarnya lebih halus cernih warna realistis kalau ke Radeon itu rata-rata ke cinematic tapi yang versi-versi sekarang ini jangan dianggap enteng yang Radeon yang sekarang itu keren-keren di integratif prosesor bagus-bagus pokoknya tonton di channel kita nah yang kita sajikan tadi kita sudah mempromosikan di ASUS ROG strike di harga yang mumpuni di 20 juta untuk barunya dan kalau yang kita unboxing itu rata-rata kita jual mesti murah sekarang setelah di unboxing itu cuma di harga kurang dari 18 juta teman-teman bisa menikmati laptopnya itu sangat istimewa di AMD Ringen dengan Ringen 7 6000 series sudah teknologi DDR5 setelah ini pokoknya tonton banyak produk yang kita unboxing terus kita jual murah bahkan sama distributornya lebih murah yang kita jual memang apa ya itu istilahnya new unboxing kalau tidak lewat pengujian terus bagaimana kita kalau mau ngomong sama orang bagaimana beda cerita kalau misalnya teman-teman beli tapi melalui perusahaan unboxing tapi kan seperti itu kita tidak tahu tentang produknya kalau sudah di unboxing kita sudah jadi paham oh ternyata kekuatannya seperti ini jadi kita membuat youtube itu tentunya biaya yang kita keluarkan itu mahal sampai membuat sebuah promosi sampai harganya diturunkan dari harga yang tidak normal kita berani bikin harga di bawah di seri putor teman-teman tapi untuk biasanya untuk unboxing yang pertama kali jadi kalau sudah kedua kali tiga kali sudah beda lagi teman-teman juga bisa apa milih request juga di kita untuk dikirimkan yang jarak jauh kalau yang dekat langsung saja untuk wilayah Magelang Kabupaten atau mungkin keduh bisa main ke toko kita atau request pesan jadi dan saya harap kalau misalnya jual beli online itu seperti yang sering saya ceritakan itu apa adanya kalau boleh boleh cerita yang misalnya sudah terkirim itu malah mending video live ya dan semoga saja buat para paketan itu juga hati-hati dulu pernah kita membawa macbook itu juga pecah wah itu kurang ajar itu sering lempar-lemparan satu sama lain aku malah jadi gak enak sama tamunya dulu gak apa-apa jadi malah pecah mungkin kalau dekat itu lebih baik ke toko langsung atau teman-teman bisa cari gak harus di tempat kita tapi misalkan jaraknya di Kebumen atau di Jogja naik misalnya selisihnya 1-1.5 juta atau 2 juta lebih baik datang ke Magelang karena biaya biaya sedikit kalau pakai mobil mungkin bisa dibilang 100 ribu untuk kalau dapat jendela atau motor 50 ribuan pulang pergi jadi tidak begitu resiko bukan berarti saya menyempelekan untuk pengirimannya namun juga misalnya paketannya bagus mungkin karyawannya lelah atau mungkin gimana jelas pengalaman kita banyak banget ya terus kalau misalnya seandainya juga suka pengiriman jarak jauh kita harapkan untuk videonya real jangan diedit kadang ada yang nakal itu sudah dipersiapkan untuk lewat sama diganti atau kemarin atau kamera atau apa yang jelas ngeri ya teman-teman di dunia online kita tidak fanatik kita tidak negatif thinking tapi kita mengantisipasi seperti itu jujur itu penting lebih baik itu video call sekarang itu banyak buang penipu online mengatasi nampakan tuku salin yang paling parah atau tidak pinjem gambar nyulik atau nyuri gambar untuk dijualkan tekan goni sampai COD malah barangnya sudah ditransfer dengan goni yang punya laptop bilangnya saya belum terima uangnya wah serah karanggar seperti itu liku-liku jual beli online dan laptop ini sama kok kalau dibandingkan dengan yang baru komparasikan dan bahkan kalau diuji dengan Acer yang gen 10 masih tinggal ini teman-teman bisa buka yang proses awal unboxing itu benar-benar kita pedah pas kita dapat orang pesanan kita cek jadi ini bisa dikatakan tidak jauh beda dengan yang baru ini masih garansi sampai Agustus 2023 garansi resmi teman-teman kalau Asus Lenovo HP itu mudah menggaransikannya apalagi teman-teman punya atau kalau misalnya kurang mantep enggak bisa ya bisa dikirimkan atau melalui VATIL pun juga bisa ada ke service center-nya yang terdekat ini masih spek originalnya dan lihat Battlefield 4 itu semakin kesona itu semakin grafisnya bagus-bagus ya teman-teman nyedot nyedot grafis ya tapi masih stabil itu masih bertahan di 70 60 ini tadi ada yang enggak begitu stabil itu hasilnya seperti itu diamati sendiri saja untuk CPU masih 11% enggak begitu tinggi dan suhunya di 77 celcius dan untuk GPU nya di 71 celcius enggak seperti ini semoga saja cepat damai Ukraina dan Rusia itu proposalnya Prabowo juga semoga diperhatikan Menhan juga ternyata memikirkan ya memikirkan perdamaian dunia ngeri ya teman-teman kalau perang beneran nyawanya itu enggak bisa kembali lagi ya jelas mereka bisa menjadi pahlawan buat mereka sendiri buat negaranya oke tetap tonton ya tonton video kita nah setelah ini kita akan uji game yang selanjutnya mantap kita penasaran masih tetap setia di battle 24 kita turunkan resolusinya yang tadinya full HD sekarang ke resolusi HD 720p nah apakah ada perubahan yang signifikan mari simak dari hasil kita ya teman teman itu sempat error tadi oke ini sudah kita persiapkan MSC After Banner untuk menguji dari kinerja produknya produk Asus WPOPO X4 15C nah itu bisa dilihat display dari battle film 4 tadi dengan resolusi full HD 1920 1080p yang sekarang adalah 720p satu ini adalah di 720p resolusi HD ya teman-teman yang 1280 dari 720p apakah ada perubahan yang signifikan karena enak kalau misalnya fps tinggi itu rasa enak banget ya apalagi itu kipasnya ditidupkan wah iso berlama-lama permainannya teman-teman kita setting otomatis itu kita setting samakan yang tadi display nya 1280 x 720 60 Hz itu di settingan otomatis nah apakah ini meningkat ya setelah tadi di 70 fps 60 sampai 70 sekarang di resolusi HD ini jadi grafisnya enggak begitu padat tapi kencang mainnya karena fps nya tinggi teman-teman dan tentunya RAM nya biasanya juga lebih menurun tenogon ini orang ngoyo jadi di samping ini untuk kerja khususnya teknik nah ini bisa digunakan untuk bermain game kalau mau yang resolusi tinggi itu bisa lihat versi OLED kita yang pernah kita review kemarin nah kita mereview di produk Rien 5 yang OLED Rien 7 nya tonton setelah ini keren pokoknya ROG 20 juta teman-teman teman-teman ini hasil reviewnya jadi murah banget tuh sekarang di 70 71 juta tetep oh kan drop fps 79 58 di resolusi HD untuk RAM nya dia di 5GB ada penurunan ya untuk suhunya masih di 11% 9% ini kayaknya tergantung yang di render juga ini grafisnya 45 60 64 enggak stabil ya teman-teman 70 68 malah mati 80 ya seperti itu ini enggak stabil ya kalau sekarang tadi 140 85 57 tapi settingan HD itu menurut saya lebih aman karena juga apa itu ya suhunya itu di GPU 71 celcius itu sampai 95 94 nah itu 100 tadi sampai 188 apalagi dihidupkan kipas pokoknya mantep ya laptop ini jadi untuk hiburan dajar jadi buat teman-teman yang belum kesampeian karena mungkin terlalu mahal menabungnya wah kok harganya 11 jutaan untuk barunya teman-teman bisa menikmati yang proses masih garansi seperti ini dan performa juga masih sama dan untuk yang sekarang ini juga harga sudah turun ya turun lumayan banyak tapi yang versi ini kayaknya masih 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 ada yang menyediakan ya kalau di kita sudah habis ini yang kita dapat yang versi masih garansinya yang sekarang itu di harga kurang lebih 10 jutaan itu sudah mendapat TUF Gaming ya sudah 1650 di i5 10 versi H dan kalau yang beda cerita 1 tahun 1,5 sampai 2 tahun yang kemarin itu harganya naik drastis ya di harga 13 sampai 14 jutaan sekarang turunnya lumayan banyak corona itu memberikan efek yang tinggi buat harga ya karena mungkin banyak permintaan tapi stok barangnya menipis ya karena juga dulu aturan pemerintah bikin ganjil genap dan ada pengurangan karyawan juga nah itu yang bikin jadi harganya mahal namun sisi corona tersebut juga memberikan dampak yang positif ya teman-teman ya karena juga disamping ada diuntungkan ada yang tidak diuntungkan ya kayak pitontel dampak positif ya sudah di rumahan ya banyak lah cepet yang negatif banyak negatif ya semoga saja diberi keselamatan ya moga-moga meneh gak ada corona-corona aneh udah cukup disini ya karena dampak perang juga itu coronanya kayaknya sudah hilang atau gak tahu yang sekarang ini seperti apa kita gak begitu mengikuti yang jelas kayaknya sudah aman-aman saja dulu pas waktu corona apa-apa serba masker apa-apa serba masker tapi juga satu sisi menguntungkan dari perusahaan yang jual beli masker ya teman-teman ya itu banyak sekali manfaatnya yang diraji corona tapi juga banyak yang dirugikan seperti itulah hidup plus minus ada ya hujan kayak hujan itu menguntungkan buat jual gorengan tapi satu sih ada yang bikin masuk angin jadi gak usah mengeluh mungkin itu karena semua itu apa yang dikasih ke Allah itu ujian tapi kalau dirasa-rasa juga ada hikmahnya jadi muasa sahbah ya teman-teman oke itu FS-nya tinggi banget ya kita bahas kembali ke produknya 80-90 tadi sampai ke 100 dan doram ya dia 5,3 laga lama bertahannya dan untuk suhunya tetap stabil untuk GPU-nya 71 derajat celsius namun penggunaannya maksimal di 90 oh bukan belum maksimal 99 persen 98 persen untuk grafisnya dan untuk CPU-nya di 13 persen 11 persen ini asik ya teman-teman sebentar lagi juga mau idul adha muka 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 usaha lancar tahun depan mungkin tahun sekarang belum bisa karena juga korban itu sebagian dari iman teman-teman dan penting juga karena juga kalau buat usaha itu barang yang disedekah itu secara tidak langsung itu kadang apa yuk kalau dirasa-rasa itu kok ada nilai berkahnya ya jadi flashbacknya itu bukan berarti ini pamrih itu yang kita rasakan kalau teman-teman rumah sedekah itu kayak ada kembali rezeki gak itu rezeki sehat atau mungkin dagangannya laris nah seperti itu karena mungkin juga ada rezeki yang dikasihkan ke orang-orang pakir ya teman-teman itu penting sekali jadi niatnya itu kayak apa pokoknya ikhlas saja kalau kita cari sesuatu ngasih juga ikhlas itu nanti dampaknya akan positif sekali bisa dirasakan di dunia kalau di akhirnya pisau ajar tapi dalam hadis juga mengatakan bahwa memang manfaatnya besar banget oke ini bisa dilihat hasilnya di 125 ngeri 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 bro ngeri bro ini berlama-lama ini kita uji itu total sama tadi itu berapa ini hampir hampir satu jam ya teman-teman hampir satu jam lama banget yang kita mainkan nah pilihannya mau dibikin full HD atau bikin HD nah itu terserah yang punya teman-teman kalau mau aman ya bikin yang HD aja kalau yang full HD mungkin durasinya nggak boleh lama-lama kalau HD itu durasi lama nggak apa-apa karena itu bisa dilihat dari data suhunya juga nggak begitu panas orang ngoyo banget ini belianya ada HD ada full HD kalau mau cari yang resolusi 2,8K atau 2800an itu teman-teman lihat di OLED itu QHD bisa dikatakan di atas QHD namun masih di bawah 4K resolusinya mungkin untuk yang berikut-berikutnya ini karena inovasi tidak ada nanti ya Asus itu keren tidak hanya Asus saja semua produk rata-rata mengikuti tunggu saja yang verifikasi setelah ini kita akan menguji yang tidak kalah menariknya dan tentunya yang Asus ROG kita masukkan dulu yang ROG yang di Rijin 7-6000 series dari ini cukup sekian dan kita akan nantikan game yang selanjutnya kita persiapkan ini adalah Valoran game online teman-teman kita tes grafisnya di MX 332GB di TV RAM nya nah kita setting di resolusi Full HD teman-teman ini resolusi Full HD dan pertama kita tes di rata kiri itu bisa diperlihatkan low settingannya teman-teman itu low semua nanti hasilnya seperti apa dan kalau mau di resolusi medium miliki sendiri saja kita ini ngetesnya tidak usah banyak banyak jadi seperti yang kita omongkan kalau game online pastikan sinyalnya bagus lancar itu juga pengaruh terus RAM dibikin dual channel itu juga penting VGA yang bagus juga penting kasih kipas pendingin juga penting karena kalau sudah seneng game online itu biasanya seolah lupa waktu namun terkadang yang kita rasakan itu kalau main game online itu buat anak-anak atau buat remaja itu kadang dalam hal komunikasi itu kurang terkontrol karena emosinya sama saya dulu juga pesinta game online sebelum saya kerja di sini di laptop ini yang pertama karena mungkin sinyal juga ini ya FN-nya jadi nurun sekarang 145 143 tinggi 142 ini di PGA MX 59 ini resolusi lu jadi otomatis nanti ditinggikan sendiri lah kita mau ngejunya dulu saja jadi kalau di medium ini mampu high juga mampu kalau dilihat itu tinggi FN-nya masalah lag itu karena sinyal mungkin dan yang pasti ini cukup saya bersyukur bisa mainkan seperti ini karena juga tergolong game-game seperti itu yang sudah kena uji itu lucunya yang apa ya yang IGP yang ada di AMD itu kok kayaknya cocok ya buat game online kalau ini saya kok ngalami kendala agak patah patah ya atau mungkin pas sinyalnya pas nge-drop atau gimana kalau dirasa menurut saya seperti ini kemampuannya baik ya teman-teman itu malah ngelag memang karena gamenya berat atau laptopnya kayaknya bermasalah ini tadi saja kelas B24 juga lancar karena tadi B24 enggak online ini ini online teman-teman ya jadi mungkin bisa juga ini karena sudah di di cor ini di 2 jam lebih untuk tadi sebelum game juga render yang jelas kalau main game ini tadi seperti yang saya bilang awal di anteng di anteng gese itu bener adem kasih cooling yang dibawah nya cooling pad nya itu dihidup kita tidak hidupkan ini tidak stabil fps nya teman-teman RAM nya 5GB untuk CPU 91 derajat celsius tapi di 9% 92 derajat masih aman dan ini kayaknya dibatalkan ini sinyalnya yang kurang bagus karena juga disini sinyalnya juga disamping untuk bermain ini juga untuk yang kerja yang lulut yaitu ngaruh juga ini sekarang mulai turun di 4 fps jelas oke lah mantep mantep pokoknya ini bisa untuk Valorant bisa untuk Game of Land bisa Game of Land bisa sinyalnya yang kurang mendukung sinyalnya yang kurang mendukung kalau seperti ini jaga attitude tapi ada gak yang main game tapi attitude yang baik saya kira ada juga ya karena dulu waktu saya pernah menyewakan game lain itu juga ngeri suaranya itu kepung binatang hampir keluar semua itu waktu main apa jaman-jamannya masih point blink sama lot saga ya teman-teman saya juga pernah menyewakan jadi mungkin dampaknya memang sanggar sekarang juga masih sama tetap apa memang dunia game itu harus meluapkan emosinya memang seperti itu dengan berkata-kata yang kurang tepat itu yang didengar di sebelah itu seperti itu jadi kayak tapi yuk orang orang apalagi manjerin manteng di laptop juga enggak begitu baik matanya pasti enggak begitu sehat jadi opo-opo itu jangan berlebihan yang pas-pas saja jadi nanti juga masa depannya juga kita yang merasakannya itu sinyalnya tapi yang jelas jadi kita rekomendasi bisa ya sudah dari kita semoga apa yang kita sajikan memberi manfaat oh iya masih ada satu game lagi saya ke kelupaan ini akan kita uji di game sepak bola nah buat teman-teman pencinta sepak bola tonton setelah ini teman-teman magelang mantap versi apa ya enggak apa-apa yang penting datanya saja ini settingnya tadi bisa dilihat diulangi lagi mas ini di PS 2021 di minimized dulu sebentar nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya ini versi akhirnya kita tambahkan ini di install core i5 berhasil ke 10 dan MX 330 ya dan ini RAM 8GB SSD 512 itu bisa dilihat untuk resolusinya adalah Full HD ini Full HD sebenarnya jelas ya oke nanti selesai kita lihatkan dan untuk hasilnya itu Nvidia nya bad bad ya prosesinya bad karena dia 1.0 ya alasannya kenapa dia bikin 1.0 itu untuk menghemat baterai dan nanti jangan khawatir ini karena bubosnya sampai 3.6 7.8 kalau misalnya dibandingkan dengan versi AMD kepotongnya lebih banyak versi yang processor AMD bisa lihat di vlog sebelumnya bentuk GPO nya dia bad untuk MX 330 dan untuk VRAM nya 1.9 share nya 2.1 dia bad kita lihat hasilnya jangan terpatu ini ya ini bulhadi dulu tetap kita masih ke otomatis kalau misalnya otomatis dia kurang kurang kuat terus kita akan menurunkan dari versi otomatis ke seri low karena ini juga setting nya full HD karena yang sudah untuk versi yang MX itu yang kita uji rata di low teman teman ya karena memang membutuhkan grafis yang luar biasa paling tidak GTX yang kita pernah uji adalah 1050 1650 kalau ini lolos untuk 2023 bisa ini medium nah itu itu bisa dilihat itu untuk kualitasnya berbuat yang medium on 100% medium on on medium high on high yang high nya itu di shadow oke oke itu suaranya enggak suaranya sekarang posisi HP jadi enggak begitu jernih tapi nikmati datanya yang jelas kalau teman teman miliki nah ini fisiknya bagaimana memadain istimewa ini bisa dilihat sendirinya depannya juga keren halus bisa dikatakan 98% untuk produk fisik produknya terus X415 JP ini di Intel Core 5 10 ya 2035 G1 dan untuk RAM 8.3 SS 512 GNP ini ini grafisnya cukup cernih kalau mau tahu tentang seputar OLED nah teman-teman tonton sebelum ini sekarang belum fps 37 fps coba kita lihat sekarang ini naik sepertinya ini kurang ini dirasa kurang kuat kita tidak berani memasakan ini agak nge-like kita turunkan ke settingan low saja karena ini gulah D ya berarti tetap bertahan di settingan low ini hasilnya berapa seandainya ini low kok tetap kurang kuat di gulah D nanti kita saksikan di resolusi HD di 720p kayaknya yang versi yang kemarin yang Acer itu juga sama tapi gulah itu jadi memang berat sekali game ini ya ini sekarang settingannya low terus pengisiannya masuk tadi medium eventnya di 30 sekarang sampai berapakah jadi kayak gini itu standar grafis ya mungkin buat pakar-pakar sudah sudah paham ya memang ada alasannya untuk kelas yang low itu biasanya belum pakai GTX kalau seri yang laptop-laptop processor-nya high performance itu rata-rata GTX, RX atau yang contoh NVIDIA kalau radio-nya pakai RX GTX sekarang musumnya sudah RTX ya teman-teman ya GTX sudah paling datu 1650 yang bermunculan di era tahun 2023 bulan ke-6 dan semakin lama semakin lama semakin berkembang ya tetap PGI itu berinovasi processor juga berinovasi ini settingannya low untuk RAM-nya sudah kemakan 5,7 dan untuk CPU-nya dia 76,77 terasa celcius dan FH-nya di 28 belum main ini ini kita bisa menikmati oh sekarang naik jauh ya lumayan dapat 40 lebih ini bisa dilihat untuk hasilnya di 51 52 53 fps itu untuk produk asus VivoBook VivoBook S415C dan untuk CPU-nya 27 celcius nah sekarang bisa ke 60 gimana mas ngelak enggak nyaman nyaman nah ini nyaman ya teman-teman ya jadi kalau mau tinggi lagi nah ini bisa di setting ke resolusi HD jadi jelas lah enggak usah kita buktikan cuman kita komunikasi saja ke 720p nanti teman-teman bisa menyetting ke resolusi medium jadi misalnya ke medium 60 fps bisa dinaikkan lagi ke hack ya tapi asalkan itu settingannya 720p perlu-perlu praktiknya mas enggak usah ya mas oh jawa-jawa kita praktikkan ini sudah ya ini sekarang ke resolusi yang dibawahnya kita akan menguji di resolusi yang ke 720p nanti kita akan setting ke hack ya enggak apa-apa ke hack enggak apa-apa karena memang cari yang bukan GTX itu tidak direkomendasi untuk full HD kalau untuk gaming ya dia larinya ke resolusi HD bukan full HD itu bisa diperlihatkan untuk settingannya nah ini kita rubah seterusnya nah oke itu 1280x720p 16.9 ya perbandingannya ini sudah mulai warnanya dikecilkan terlemas selamat ini bisa tinggalnya juga dilepas settingan resorsi nah ini karena settingannya masih full HD jadi displaynya juga ikut bisa makan ya teman-teman karena nanti biar supaya sama nah ini bisa makan ini sih bikin HD nanti biar fullscreen nah ini sekarang sudah sama sekarang sudah sama jadi di settingan resolusi untuk sepak pula sudah juga 720p di settingan resolusi laptopnya juga 720p jadi berhimpang nanti pas mainnya di musiknya dipunyikan sekarang jangan dulu jangan dulu karena nanti pernah copy kita lihat settingannya kita langsung main ke hkc ya karena juga resolusinya rendah ini RAMnya agak gede-gede karena tadi RAM nggak apa-apa ya ini resolusinya kan di 1080p ya pula D tadi kita settingnya sekarang malah kelihatan lebih kelihatan datanya temen-temen ya kita lihat masuk ke settingan video setting oke kita ke high performance bisa kadekatkan ini screenshot ya oke aku agak menutupi ini resultnya oke langsung mas semua head coba dapat berapakah teman-teman bisa memiliki produk ini ya seandainya belum laku klik dibawahnya itu ada di tokopedia kalau untuk dekat wilayah magelang gedu teman-teman bisa datang langsung ke magelang ini adalah di harga 6 jutaan ya jadi sama barunya turun banyak ya temen-temen kalau temen-temen di harga 6 jutaan tuh kalau baru itu lagi dapat i3 grahasis ke-11 ya yang belum dual grafis ya 10 dan 11 ya biasanya seperti itu itu yang untuk versi bulan 6 jutaan untuk harunya dan jari ini setelah itu udah mulai tapi agak telat ya Coba maka bisa bertahankan 60fps kita lihat hasilnya ini di settingan HD lumayan 47 lebih namun belum bisa 60 44 51 52 dan coba ini apa kata pemain Hai bagaimana mas kadang ada patah sedikit agak patah ya masih yang namanya pakai medium apa loh Oh ya tapi kemungkinan ini kipasnya juga oke kasih kipas bisa bertahan 65 jadi ini lumayan namun kadang ada agak tersendat ya untuk hasilnya cuman banyak Hai aku jarang-jarang jarang-jarang karena ini EFSnya tinggi jadi kita sarankan ini pakai kipas ya teman-temannya memang kita praktekan coba pakai kipas sementara coba itu kita praktekan sekarang sudah kita siapkan kipasnya yang kita sarankan tuh jangan seperti ini nah ini cuman buat contoh aja sementara ya teman-teman pakai adaptor sendiri tapi enggak apa-apa kita lihat hasilnya ini setelah menggunakan kipas ini juga kipasnya dirasakan tuh paling enggak lima menit pas kalau enggak atau tiga menit karena seluruhnya sudah mulai adem naik belum agak lama ya juga enggak begitu bisa dirasakan ya Nah itu sekarang sampai 60 ya itu bisa tadi sampai 60 fps ada perubahan ya itu bisa juga bisa terasa kemas jarang banget patah-patah jarang patah-patah ini ini ada pengaruh yang lumayan untuk main game ini dengan adanya kipas ya Apalagi nanti ini pakai adaptor sendiri ya teman-teman bisa beli kipasnya itu solusi untuk bikin laptop supaya tidak patah-patah di samping RAM nya dual channel aktif dan teman-teman ya oke mungkin hari kita sekian ini sudah memberikan edukasi ya dan semoga apa yang sudah saksikan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf ini kamu terima gelang saksikan laptop laptop bagus murah berkelas mantap salam informasi teknologi oke terima kasih